Hujan deras disertai angin kencang menerjang kota Bandung pada Rabu Siang. Hujan dengan butiran es membuat warga panik dan memilih berteduh untuk menghindari hujan. Akibat hujan deras ini, ruas jalan masuk menuju terminal Wipanjang terendam banjir hingga 50 cm. Banyak kendaraan mogok karena nekat melewati genangan air. Banjir juga merendam perempatan Cibaduyut Soekanohata dan sempat menyebabkan kemacatan panjang. Cuaca buruk juga menyebabkan empat kendaraan tertimpa atap bangunan sekolah. Keempatnya adalah kendaraan orang tua murid yang akan menjemput anaknya. Beruntung tidak ada korban jiwa karena penumpang di dalamnya bisa keluar melalui pintu belakang mobil. Petugas penanggulangan bencana dan ragu pembadam kebakaran kota Bandung harus menggunakan gunting baja untuk mengevakuasi kendaraan yang tertimpa atap sekolah. Angin kencang juga membuat pagar pembatas lapangan golok di Jalan Taruman Negara Barat roboh dan menimpa kabel serta tiang listrik tegangan tinggi. Akibatnya, aliran listrik bertegangan 70 kV terganggu. Petugas langsung memasang garis polisi dan memutus aliran listrik demi alasan keamanan. Tony Oktora, Bandung, Jawa Barat. Cuaca buruk menyebabkan banjir bandang di kampung Cihan Jowar, Desa Marga Mulia, di jamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung. Sedikitnya lima rumah hancur akibat diterjang bandang. Banjir bandang terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi turun di wilayah Cingide dan Pasir Jambu pada Rabu Sore. Dari data Basarnas, tiga rumah yang hancur berada di RW 5 dan dua unit di RW 6. Kejadian ini dibenarkan dan ramil Pasir Jambu, Kapten Infantri Arms Woto, yang menerjunkan anggotanya untuk melakukan pengecekan di lokasi. Air juga sempat meluap ke pemukiman dan menutup jalan Cihan Jawa. Banjir bandang baru surut sejam kemudian. Sementara itu, petugas BPBD Kabupaten Bandung sudah dikerahkan di lokasi kejadian untuk membantu proses pembersihan pasca banjir. Musibah tersambar petir kembali terjadi di Sarang Bater. Seorang petani bernama Mehmet tewas tersambar petir saat berteduh di dalam sawung di tengah sawah saat hujan. Korban ditemukan tak bernyawa dengan kondisi luka di bagian kepala dan tubuh hangus terbakar. Sebelumnya, saksi sempat melihat korban tengah menggarap sawah di kampung Bojong, Desa Ragas Mas Sigit. Di Jakarta, seorang sopir bajai bernama Suhermanto, warga cengkar yang ditemukan tewas di dalam bajainya di bawah jembatan 2 Jakarta Barat. Saksi menuturkan, korban sempat menurunkan penumpang, lalu berteduh di bawah jalan layang karena hujan deras disertai petir. Diduga korban ditemukan tewas terkena serangan jatuh karena terkejut mendengar suara petir yang sangat keras. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan mengidentifikasi jasad korban. Kini jasad pria malang ini langsung dibawa ke RSCM untuk diotopsi, sementara kasusnya ditangani Polsek Tambora. Di Masda, Mahdeka Prakasa Satya, 107.